Halo guys, balik lagi di channelnya Asset Crypto World Kali ini kita akan bahas salah satu project yang akan launch nih di komunitas Ini launchnya udah ada tanggalnya 12 Juli 2022 ini di Selasa ya Berarti nanti kalau 12 Juli ini nanti dari Selasa tanggal sini ya Berarti hampir sekitar seminggu lagi gitu ya Nah jadi MOVN ini apa sih? Ini adalah super app untuk kegiatan sport Move to Earn Jadi aplikasi ini mereward kita yang secara physically aktif gitu Merewardnya dengan apa? Ya otomatis dengan tokennya yaitu MOVN gitu ya Nanti kita akan lebih dalam lagi untuk ngulik kira-kira aplikasinya seperti apa Ya pertama-tama disini kita bisa lihat tipe tokennya itu Polygon Kemudian adresnya TBA Disini total supplynya ada 1 miliar MOVN Kemudian initial market capnya 300 ribu Dan swap rate atau harga awalnya itu 0,15 USDC Jadi nanti disini ketika kita beli ketika kita ikut ini gitu ya Harga yang kita beli adalah dapatnya 0,15 USDC dengan Polygon gitu ya Karena dia chainnya Polygon Ini pembeliannya di chain Polygon dan distribusinya juga di Polygon gitu ya Kita langsung cek website-nya Kalian bisa langsung klik Disini telegram, twitter, semua lengkap ya Pertama-tama kita akan ke website-nya dulu Nah ini adalah move to earn lifestyle super app Jadi start earning-nya gampang kalian tinggal download super app-nya Kemudian activate feed index Feed index itu seperti kalau kalian di iOS atau Android Itu seperti health trackernya lah gitu loh Health trackernya di masing-masing HP kalian Lalu kalian tinggal play sports aja gitu Ini kalian bisa download Ya kalau gue klik Ini ntar ada di App Store dan Google Play Ini kalau kita klik dua-duanya Emang aplikasinya sudah ada di kedua platform tersebut gitu ya Jadi disini di iOS ini App Store Review Ini kalau gue melihat seperti ini Saya harusnya udah bisa download ya Karena disini udah ada bintangnya segala macem ya Lalu disini di MOVN ini juga ada Jadi ini gue udah install, gue udah nyobain Nanti kita akan coba review juga aplikasinya kurang lebih seperti apa Ini downloadnya udah ada 50 ribu lebih Oke lalu disini mereka ada dulu udah pernah pre-sale Di page 1 sampai page 3 Jadi harga tokennya dari 0,08 sampai 0,10 Sekarang ini di komunitas ini masuknya adalah public sale atau TGA Itu dapat harga sebesar 0,15 Nah ini ada numbersnya Statistik secara keseluruhan ya Secara appsnya Dimana orang yang udah jalan gitu ya Atau lari gitu Ini totalnya adalah meter Lalu kemudian usersnya sudah 85 ribuan Mungkin ini iOS sama App Store digabungin ya Lalu disini kalori yang sudah terburn Kemudian statistik followers di sosial medianya Lalu disini NFT yang terkumpul gitu Nanti gue akan juga jelasin ini apa gitu Nah disini ini nih Jadi aplikasi ini Dia itu di dalamnya akan nanti punya mini apps gitu ya Jadi kalau menjelaskan sedikit Aplikasi MOVN ini Dia itu adalah aplikasi penyelenggara Contohnya kayak apa Kayak contoh kayak micat gitu ya Kalau kayak micat di dalamnya itu masih ada banyak fitur Simpelnya kayak line gitu ya Contoh kalau line Dalamnya ada line news Kemudian contoh kalian ada line shop Atau ada line apalagi Banyak kan gitu ya mini appsnya Sama juga disini mereka mengadakan Yang namanya mini apps gitu Dimana disini Walk and collect Dimana disini fiturnya seperti Pokemon Go Dan kalian kalau jalan Nanti kalian bisa dapat collectible NFTs Nah NFTsnya ini kita masih belum tahu apa Nanti kita coba akan cari tahu ya Kemudian ada fit index Lalu ada juga honus Disini ada NFT pack of international athletes Jadi dia coming soon Sudah kerjasama dengan beberapa international athletes Nanti kita akan lihat ke bawah Lalu ini ada avatar Jadi avatarnya sporty banget lah gitu ya Dari clothing dan sport equipmentnya Lalu disini ada nanti juga ada collectibilities kita Dimana NFT atau istilahnya kartu honus yang kita punya gitu ya Lalu ada metaverse arenanya Lalu nanti ada shop Dimana kita ada clothing, gear, footwear Untuk kebutuhan sport kita Yang bisa nanti dibeli dengan MOV tokennya Lalu ini ada goran Jadi ini kita bisa lari lawan orang gitu ya Dan bisa dapat yang virtual tropis Dan yang nanti pastinya juga akan dapat reward Lalu disini ada play tennis Dimana kita bisa booking competition Juga mengadakan kelas tennis Dan juga bisa mengadakan kelas tennis Lewat via app ini gitu ya Jadi kenapa dari tadi mereka sebutnya itu adalah super app gitu Karena banyak mini app yang dibentuk di dalam apps ini gitu ya Jadi appsnya itu multifungsi lah intinya seperti itu Ini kurang lebih roadmapnya Dimana mereka menargetkannya sih Lebih ke users dan mini appsnya ya Oke lalu disini ada teamnya Kita bisa lihat disini orangnya Emang udah menyertakan linkinnya semua Ini kalau kita bisa cek salah satu orangnya Ini CEO-nya Co-founder dan CEO Ya ini orang beneran ya Kalau kita lihat ya Karena disini secara activity segala macam Emang update ya Oke Lalu kita ke bawah disini ada beberapa advisors Dan disini nih yang tadi dibilang Tentang atlet ya Jadi disini ada beberapa atlet Yang ini sih kebanyakan atlet tennis ya Ini salah satu ada yang mungkin yang rada terkenal Safi Guzman Ini adalah keepernya Barcelona Dan ini emang rata-rata pemain tennis Ada pemain basket Ada atlet lari juga Ini ada pemain sepak bola juga Jadi mereka mengklaim sudah bekerja sama dengan Ambassador-ambassador ini Dimana ini kita bisa klik Bisa go Kita bisa ke profile orangnya gitu ya Oke kita lanjut Lalu disini ada beberapa partner Ada banyak ya Jadi dari partner sifatnya klub olahraga Sampai dengan visi launchpad Dan istilahnya Google Fit Apple Health juga termasuk lah gitu ya Karena mereka butuh connect dengan aplikasinya Nah ini sekarang kita akan bahas lebih sedikit detailnya Tentang MOVNnya gitu ya Kurang lebih MOVN itu apa sih Nah disini gue langsung ke How it works for players aja Jadi disini yang perlu di note adalah Jadi untuk registration processnya Disini kita gak perlu beli NFT apapun Kayak seperti move to earn biasanya ya Jadi disini users don't need to pay anything to start Dan juga tidak perlu mengerti tentang web3 Atau wallet gitu ya Karena semuanya udah dalam satu apps lah gitu loh Cara ini gampang kalian tinggal download Lalu kalian tinggal connect MOVNnya ke tracking app Ini contohnya seperti Google Fit atau Apple Health Yang kalau belum punya HPnya kalian bisa dicari di Play Store atau App Store gitu ya Lalu tinggal di download Lalu kemudian kalian tinggal Play Sport Nah MOVNnya pun tidak perlu dibuka Karena trackersnya itu udah jalan di background HP Sangat simple, sangat mudah Dan gak ribet Kemudian disini ada GameFi Elements Nah disini dimana NFT-nya mulai bekerja ya Dimana kalau misalkan kita beli NFT Boost Contoh seperti NFT Bananas gitu ya Atau NFT Power Drinks ya Itu akan meningkatkan energi ya Dimana nanti akan mempengaruhi move earnings kita gitu Jadi sebagai contoh Kalau misalkan nanti owners dari NFT Bananas ini Mereka bisa multiply daily income mereka Sampai dengan 3 kali untuk MOV token ini Jadi contoh sekali melakukan sport Biasanya dapet 5 Kemudian nanti kalau kalian punya NFT Boosters-nya Mungkin bisa dapet 15 Kurang lebih seperti itu ya Nah kemudian nanti ada fitur dimana juga Yang namanya NFT Captain Jadi ini NFT-nya rare banget gitu ya Dimana NFT ini hanya ada 1000 Kalau kita lihat disini Mereka bisa create teams gitu ya Dan pasti biasanya Kalau teams kemudian bisa completing each other Biasanya reward-nya pasti lebih tinggi gitu ya Jadi disini ada tulisan kalau NFT Boost ini Bisa dibeli atau disewakan gitu ya Berarti kita tahu kalau NFT Boost ini Sifatnya itu bukan consumable Berarti contoh kalau kita punya NFT Bananas Maka kita akan bisa pakai terus Sepemahaman gue seperti itu ya Karena disini belum ada tulisan untuk Konsum NFT tersebut gitu loh ya Oke lalu kemudian disini ada beberapa Fitur-fitur mini apps-nya Ini nanti kalian bisa cek ya Terkait dengan mini apps-nya Tapi disini yang perlu kalian tahu adalah Terkait dengan team captain ini ya Dimana disini team captain ini Jadi mini apps ini Bisa membuat kita sebagai owner NFT-nya ini gitu ya Mendapatkan reward dari aktivitas orang lain Jadi mungkin jatuhnya kalau orang Dapat referral dari kita Kemudian kita punya NFT-nya gitu Jadi nanti contoh ketika orang itu Olahraga dia dapat 15 gitu Mungkin kita dapat 10%-nya 1,5 Tanpa perlu ngapa-ngapain Jadi kalau misalkan punya NFT yang captain sini Ini sih super enak ya karena Balik lagi kita bisa dapat uang Jadi passive income jatuhnya Dan ini ingat total sepananya hanya 1000 Dan mereka dijual sebagai NFT gitu Nah disini ada Honus Ini adalah NFT pack drops gitu ya Jadi kurang lebih kegiatan-kegiatan Olahraganya international athletes gitu ya Kan banyak tuh foto-fotonya ya Nah itu dijadikan NFT Lalu nanti dijual Contoh misalkan kalian kayak tadi tuh Ada keepernya Barcelona Mungkin kalian suka Maka kalian bisa beli Yang otomatis pakai MOV token Kita berharap seperti itu juga ya Nah lalu bagaimana nih Cara mereka untuk profit ya Pertama mereka menjual digital asset Otomatis yang kayak tadi NFT booster Kemudian yang 1000 tadi Yang tim captain itu Lalu kemudian mereka juga jual Honus ya Yang kayak tadi NFT card pack-nya itu Mereka pasti juga jual Dan mereka ngambil profit dari sana gitu ya Lalu disini ada istilahnya marketplace fee ya Dimana disini ada mini app fees gitu ya Jadi contoh kalau misalkan ada pihak luar Yang pengen bikin aplikasinya Di dalam aplikasi MOVN ini gitu ya Maka mereka harus bayar annual maintenance fee gitu Live to earn mungkin yang biasa buat nge-gym ya Eh gue mau bikin dong di tempat MOVN gitu ya Mini apps gitu Maka ya otomatis itu dikenakan fee Kemudian ada transaction fees-nya Disini 1-5% per product atau services Yang ditawarkan oleh apps gitu Jadi contoh tadi live to earn Live to earn contoh harus beli NFT-nya gitu ya Dan NFT-nya mungkin nanti per transaksi di charge 1-5% Lalu disini ada istilahnya komisi juga 2,5% sampai 30% untuk NFT sale Yang kayak tadi live to earn gitu ya Jadi istilahnya kita harus ngakat beban otomatis Nanti kan harus beli NFT-nya, barbell-nya lah, orangnya lah atau apa gitu Nanti disini mereka ngambil untungnya Dikenakan 2,5% sampai 30% dari penjualan NFT tersebut gitu ya Karena mereka sudah menyediakan platformnya lah intinya ya Lalu disini ada token distribution-nya Dimana disini rewarding Ini berarti reward untuk activity itu 500M hampir 50% Kita masuk akal ya Dimana harusnya move to earn seperti ini Biasanya harusnya token distribution-nya ini sebagian besar untuk reward Lalu disini untuk result Seperti treasury, strategic, dan kawan-kawannya Marketing and promotion disini ada 14% Lalu team and advisors-nya 10% Dan disini token sale ini 6% Nah disini juga ada token burning dan buyback Gitu ya Mereka mau mencoba untuk long term goal Yaitu adalah mengurangin circulating token-nya sampai dengan 100 juta atau 100M Jadi dari 1 miliar jadi 100M Jadi kurang lebih hanya sisa 10% Caranya dengan apa? Dengan buyback dan direct burn Ada beberapa roadmap-nya mungkin kita lihat ke depan ya Nih kita bisa lihat dia roadmap-nya pun ke depannya Mau bikin mini apps dimana ada play golf Jadi kita bisa play golf to earn mungkin gitu Dimana kita disini play golf-nya juga nanti bisa main golf Buat kalian yang gak ngerti Mungkin bisa ngebuk kelasnya secara online gitu Dan nanti jangka panjangnya adalah ini kita bisa open MOVN super app ini to external developers gitu ya Jadi kayak tadi gue bilang MOVN ini tujuannya adalah mau bikin satu app platform besar gitu ya Nanti diatasnya itu banyak apps-apps kecil yang istilahnya punya kegunaannya masing-masing Jadi seperti yang tadi gue bilang ini apps yang sifatnya multifungsi Seperti itu guys Oke sekarang kita akan coba telisik sedikit kurang lebih apps-nya kira-kira seperti apa sih gitu ya Oke jadi gue udah ada di dalam apps-nya Jadi biasanya nanti kalau misalkan kalian mau login apps-nya itu kalian gak butuh kayak ID password gitu Kalian cuma perlu daftarin email Lalu nanti sepertinya kayak ada kode verifikasi gitu Kalian tinggal masukin dan otomatis langsung login lah gitu ya Nah disini kita bisa lihat ini sepertinya kayak mini apps-mini apps-nya Dimana ada support ratings kemudian MOV wallet-nya Lalu walk and collect gitu ya Kita bisa cek tuh ada previewnya ya Jadi kurang lebih kita tahu gambarannya seperti apa Tapi disini belum bisa add widget ya Sepertinya aplikasinya udah ada tapi belum beroperasi gitu ya Disini kita kalau misalkan daftar gitu ya Kita dapat 5 MOV token gitu ya Lalu disini walk and collect lagi ditulis lagi under maintenance Dan ini ada feed index-nya Disini hari ini gue istilahnya gak tidak ngapa-ngapain Maka datanya tidak keluar gitu ya Jadi nanti mungkin kalau kalian lari atau apapun hari itu gitu ya Mungkin datanya bisa keluar disini gitu ya Jadi kurang lebih aplikasinya baru seperti itu sih Belum nothing special tapi Kita melihatnya udah lebih oke lah Daripada pesaing-pesaing lainnya Dimana istilahnya aplikasi saja belum keluar gitu ya Jadi kita tidak ada gambarannya gitu Tapi kalau ini aplikasinya udah ada Dan istilahnya ya cukup baik gitu ya Karena berarti tinggal butuh pengembangan atau development lebih jauh lagi gitu ya Oke buat kalian yang tertarik banget dengan proyek ini Ini komunitas lagi mengadakan yang namanya whitelist competition ya Dimana disini end date-nya 11 Juli Berarti kurang lebih hampir 5 hari lagi Dan nanti IKO start date-nya itu di tanggal 12 gitu ya Caranya gampang banget Nanti gue kasih link-nya ini di description Ini kalian tinggal ikutin di bawah Seperti follow twitter ya Join group telegram Kemudian page facebook gitu ya Visit website dan kawan-kawan lah Seperti biasa gitu ya Nanti kalian bisa dapet whitelist Untuk bisa ikut beli token ini Di harga 0,15 gitu ya Tanpa harus staking comtoken kalian gitu ya Kalian ikutnya Dimana sih kalau ikut whitelist ini Kalian akan ikut yang di booster 1 gitu ya Nah disini kali kita bisa cek Kita akan dapet guaranteed opportunity ya Kesempatan yang udah digaransi Pasti dapet gitu Untuk invest sebanyak 20 dolar Jadi menurut gue Kalau misalkan kalian iseng 20 dolar Ikut aja gak masalah gitu ya Karena 20 dolar Kalau misalkan dia TGI awal-awal Langsung balik 20 dolar Maka itu duit sisanya ke belakang Itu adalah bonus buat kalian gitu ya Jadi Menurut gue 20 dolar Di dunia crypto adalah duit yang worth to risk lah gitu ya Jadi Tidak masalah sih Gitu ya Oke jadi Jangan lupa untuk ikutin Ini tinggal ikut aja Semakin kalian Actionnya banyak gitu ya Dimana disini kan ada poin-poinnya nih Maka Lebih besar Kesempatan kalian untuk menang guys Kurang lebih seperti itu Oke jadi itu aja untuk project kali ini Ini merupakan project yang cukup unik Di dunia Move to earn ya Baru pertama kali gue ngeliat seperti ini Karena biasanya Aplikasi hanya move to earn Lari dapet duit Lari dapet duit Tapi ini Aplikasinya Tujuannya beda Dimana mereka mau bikin Super app Dimana satu app itu Multi fungsi Semoga aplikasi ini Bisa kedepannya Beneran jalan lah Gitu ya Oke jadi itu aja untuk video kali ini Jangan lupa untuk di like Comment dan subscribe See you kalian di video-video lainnya Bye Bye